Sabtu malam kawasan Kenjeran Park Surabaya, Jawa Timur dipenuhi 10.000 pelari dari berbagai daerah. Mereka memberi akan acara Beach Night Run. Ada tiga kategori yang dilombakan, yaitu kategori 10 km putra, 8 km putri, dan 10 km lansia. Untuk kategori 10 km putra, juara pertama disahabat pelari asal Bandung dengan catatan waktu 23 menit. Disusul pelari kedua dengan catatan waktu 26 menit, serta pelari ketiga di menit ke-28. Di kategori 8 km putri, juara direbut pelari asal Sidoarjo yang masih berusia 11 tahun di menit ke-33. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-71 yang digelar Kodam 5 Brawijaya. Jadi kegiatan Beach Night Run ini adalah dalam rangka hari ulang tahun TNI. Saya ulangi, ini memang HUT TNI kan sudah dilaksanakan 5 Oktober, tapi ini adalah rangkaian kegiatannya. Perlombaan ini merupakan kegiatan yang kedua kali diselenggarakan oleh TNI untuk mengkambanyakan olahraga lari, terutama lari pada malam hari. Menurut saya, setiap event yang dilaksanakan di Surabaya itu semua tata-tata rapi, terencana, pokoknya tersusun dengan baik sehingga kami selaku peserta pun merasa, berlari itu merasa nyaman, merasa nyaman, serta pokoknya lari di Surabaya itu puas sekali. Para juara mendapatkan piala serta uang pembinaan dari panikia. Selain lomba lari dan puncak peringatan HUT TNI ke-71 ini juga digelar berbagai kegiatan hiburan rakyat. Sonimis dan Nanto melaporkan untuknya.